Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah pembelajaran biologi dan bumi antariksa di sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai hakikat IPA. Adapun kegiatan perkuliahan kita pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan berdiskusi mengenai urgensi pendidikan IPA, dilanjutkan dengan hakikat IPA, lalu tujuan pembelajaran IPA dan karakteristik siswa sekolah dasar. Setelah pemaparan materi melalui video, kita kemudian akan berdiskusi lebih jauh mengenai hal-hal tersebut melalui Zoom Meeting. Dan terakhir kita akan melakukan refleksi perkuliahan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai urgensi pendidikan IPA. Untuk itu, coba kita menjawab pertanyaan berikut terlebih dahulu. Menurut adik-adik sekalian, mengapa ya IPA diajarkan sejak ini termasuk mulai di sekolah dasar? Berikut ini adalah alasannya. Yang pertama, Sains atau IPA sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu bangsa. Dengan adanya ilmu pengetahuan alam, memungkinkan suatu negara atau bangsa untuk mengembangkan berbagai teknologi yang mampu mendukung perkembangan ekonomi, kemudian perkembangan masyarakatnya secara umum. Oleh karena itu, di berbagai negara maju, pendidikan IPA itu betul-betul disampaikan dengan sangat baik agar generasi penerus bangsa mampu memajukan bangsanya di bidang sains dan teknologi yang nantinya akan berdampak terhadap kemajuan di bidang lainnya. Kemudian, alasan kedua adalah karena dengan belajar IPA, itu bisa membekali anak-anak kita atau siswa dengan keterampilan pemacahan masalah dan berpikir kritis. Ketika kita membelajarkan IPA kepada anak-anak kita dengan cara yang baik dan efektif, itu bisa membantu mereka untuk menemukan keterampilan-keterampilan ini. Dengan mencari tahu tentang suatu konsep IPA, dengan berdiskusi bersama teman-temannya, dengan melakukan eksperimen, dan lain sebagainya. Alasan ketiga adalah karena dengan belajar IPA, itu bisa membentuk karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Selanjutnya, dengan mempelajari IPA, itu akan membuat anak-anak kita menjadi terbiasa untuk berpikir ilmiah. Mereka juga bisa mampu mengungkapkan sesuatu yang dianggap mistis, mitos, atau kepercayaan-kepercayaan tertentu, dan tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang sifatnya takhayul, atau hal-hal yang hoax atau penjelasannya tidak valid. Alasan kelima adalah dengan belajar IPA, itu membuat kita untuk mampu berpikir secara logis ketika kita melakukan sesuatu atau bertindak. Seperti contohnya, ketika kita sudah mempelajari bahwa sampah plastik itu sangat sulit sekali terurai, maka itu akan membuat kita lebih bijak dalam bertindak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan alasan keenam adalah karena melalui pembelajaran IPA, itu bisa membuka wawasan kita. Belajar IPA bisa membuat kita melobikakan perintah-perintah atau larangan-larangan yang diajarkan di agama kita. Contohnya, dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk makan atau minum tidak sambil berdiri, contohnya. Nah, tentunya hal tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah. Dari segi sainsnya, dan itu membuat kita secara tidak langsung bisa lebih patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ada di Al-Quran atau mungkin di kitab-kitab lain yang digunakan oleh agama lainnya. Oke, tadi adalah beberapa hal yang menyebabkan mengapa pembelajaran IPA sudah mulai diajarkan sejak sekolah dasar. Karena memang sangat penting sekali ya, dan banyak manfaatnya untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu terkait dengan hakikat IPA. Nah, hakikat IPA ini sangat penting untuk dipahami oleh para calon guru, adik-adik sekalian, agar dapat mengajarkan IPA dengan baik ya. Nah, sebelum kita belajar tentang hakikat IPA, kita perlu memahami bersama-sama dulu apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran. Ada banyak sekali definisi belajar dan pembelajaran, namun secara garis besar, belajar adalah peralihan tingkah laku atau perubahan tingkah laku anak atau siswa yang terjadi melalui interaksi siswa tersebut atau anak tersebut dengan lingkungannya. Sedangkan, pembelajaran merupakan peristiwa atau kegiatan yang sengaja direncanakan sedemikian lupa untuk memudahkan siswa belajar. Oleh karena itu, tugas utama seorang guru sebetulnya adalah mengkondisikan lingkungan belajar tersebut supaya dapat mendukung proses terjadinya perubahan perilaku pada siswa. Nah, untuk memberikan pembelajaran IPA yang baik, kita perlu memahami dulu mengenai hakikat IPA. Hakikat IPA ini terdiri dari lima dimensi. Yang pertama adalah IPA atau Science as a Way of Thinking. Maksud dari hakikat IPA as a Way of Thinking adalah Science atau IPA merupakan sebuah cara berpikir. Cara berpikir setiap siswa yang sedang berinteraksi pada hal yang sedang dipelajari. Nah, cara berpikir ini bisa disebut juga sebagai suatu aktivitas mental yang mendorong seseorang untuk memahami fenomena-fenomena alam. Dan, aktivitas mental tersebut didorong oleh adanya rasa ingin tahu atau curiosity. Dimensi hakikat IPA yang kedua adalah Science as a Way of Investigating atau as a Way of Investigation. Nah, maksudnya adalah Science merupakan cara-cara untuk menyelidiki dengan berbagai metode atau pendekatan untuk membangun pengetahuan. A Way of Investigating itu prosesnya. Dan, hal-hal yang dilakukan untuk membangun pengetahuan tersebut kita kenal dengan metode ilmiah yang terdiri dari beberapa tahapan. Mulai dari tahapan pengamatan, kemudian membuat prediksi atau hipotesis, melakukan pengukuran, memanipulasi variable, melakukan perhitungan, melakukan eksperimen, dan sampai akhirnya, sampai membuat kesimpulan. Dimensi hakikat IPA yang ketiga adalah Science as a Body of Knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang IPA itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah fakta. Fakta ini menunjukkan apa yang dapat kita rasakan melalui alat indera kita atau dengan bantuan alat tertentu. Kemudian, yang kedua adalah konsep. Konsep ini merupakan suatu gambaran dari suatu peristiwa atau benda atau suatu fenomena yang memiliki karakteristik atau atribut tertentu. Contohnya, seperti konsep hewan berdarah dingin. Nah, konsep hewan berdarah dingin adalah hewan yang memiliki suhu tubuh yang sama dengan suhu lingkungannya. Itu contoh dari konsep. Yang ketiga adalah ada prinsip atau hukum. Hukum ini merupakan prinsip-prinsip yang sudah dipergima meskipun pada suatu waktu mungkin hukum ini bisa berubah atau sifatnya tetap. Karena dalam IPA itu sendiri tidak ada yang sifatnya mutlak. Jadi, seiring dengan perkembangan zaman ketika sudah ada penjelasan-penjelasan yang lebih valid hukum tersebut bisa saja berubah atau tidak berlaku lagi. Nah, yang terakhir adalah adanya teori dan model. Teori tersebut bisa didefinisikan sebagai suatu generalisasi dari prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang mampu menjelaskan atau meramalkan suatu fenomena alam. Sedangkan model merupakan bentuk sederhana dari suatu sistem yang sulit dijelaskan atau dianalisis secara keseluruhan. Biasanya dalam IPA ini banyak sekali model-model yang ada untuk menjelaskan suatu fenomena dengan lebih mudah. Yang keempat hakikat IPA yang keempat adalah Science Attitudes atau Scientific Attitudes Sikap-sikap yang terkait dengan IPA ini sering kita sebut dengan sikap ilmiah yang terdiri dari sikap objektif kemudian terbuka teliti tekun sabar kritis dan masih banyak lagi sikap-sikap ilmiah lainnya. Dan dimensi hakikat IPA yang terakhir adalah IPA dan interaksinya dengan teknologi dan masyarakat. Jadi IPA tidak bisa lepas dengan teknologi dan masyarakat. itulah 5 dimensi hakikat IPA yang harus kita pahami agar kita mampu membelajarkan IPA dengan baik kepada anak-anak kita. selanjutnya berikut ini adalah tujuan pembelajaran IPA yang ada di sekolah dasar. Yang pertama kita harus ingat bahwa pembelajaran IPA ini nantinya bertujuan untuk menambah keyakinan anak-anak kita akan kebesaran Tuhan dengan mempelajari fenomena alam dengan mempelajari konsep-konsep IPA gitu ya itu diharapkan nanti dapat menambah ketaatan keyakinan anak-anak kita akan ciptaan Tuhan dan luar biasanya sistem-sistem atau fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka. yang kedua adalah menambah pemahaman tentang sains untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari jadi bukan hanya mengingat konsep-konsep IPA-nya saja tapi paham betul tentang konsep tersebut tentang hukum tersebut kemudian tahu bagaimana untuk mengaktifasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga adalah memupuk rasa ingin tahu kemudian melalui pembelajaran IPA kita juga membantu anak-anak kita untuk menyadari adanya keterkaitan antara sains teknologi masyarakat dan alam selanjutnya melatih keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan serta berbagai keterampilan lainnya dan yang terakhir adalah menyadari perannya peran anak ya sebagai seseorang individu untuk turut serta dalam penistarian dalam menjaga lingkungan agar lingkungan ini terjaga dan bisa didikmati juga oleh generasi penerus setelahnya nah setelah mempelajari tentang hakikat IPA kemudian tujuan pembelajaran IPA itu apa nah selanjutnya kita harus memahami juga tentang karakteristik anak sekolah dasar supaya pembelajaran yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka terkait hal ini piase mendefinisikan dan mengembarkan empat tahapan perkembangan kognitif anak yang dimulai dari usia enong setelah lahir sampai 2 tahun nah pada usia ini anak-anak berada pada tahapan sensory motorik di tahapan sensory motorik anak-anak aktivitasnya gitu ya melakukan kegiatan-kegiatan untuk melatih refleksnya dan ini adalah saat-saat dimana kita bisa membantu mereka untuk membentuk kebiasaan yang baik kemudian anak-anak pada tahap sensory motorik ini sangat bergantung pada rangsangan eksternal jadi betul-betul di usia ini orang tua atau pendamping perlu memberikan banyak stimulus agar anak banyak belajar yang ketiga di tahapan ini anak-anak senang sekali melakukan eksperimen untuk mengenal lingkungannya tahap selanjutnya yaitu usia 2 sampai 7 tahun adalah tahap praoperasional di tahap ini anak-anak mulai mengetahui tentang konsep penggabungan susunan urutan dan penggolongan namun mereka belum mampu berpikir secara tersistem dan terorganisir mereka juga masih sangat egocentris kemudian mereka merasa bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya atau ini yang disebut dengan animisme selain itu mereka juga yakin kalau semua hal di lingkungannya mempunyai ruh seperti manusia selain itu di tahap praoperasional anak-anak seringkali mencoba sesuatu untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi atau yang dikenal dengan mental eksperimen tahapan selanjutnya adalah tahapan operasional konkret dari usia 7-11 tahun pada tahapan ini anak berasumsi atas dasar pengalaman yang konkret atau nyata pada tahapan ini anak belum mampu berimajinasi atau membayarkan sesuatu sehingga perlu dibantu untuk memvisualisasikan hal-hal yang sifatnya abstrak dengan menggunakan media dengan menggunakan gambar poster atau model lainnya dan tahap perkembangan kognitif yang terakhir adalah tahap operasional formal yang dimulai pada usia 12 tahun ke atas di tahap ini anak-anak sudah masuk usia remaja dan sudah mampu berpikir abstrak berpikir reduktif dan membuat hipotesis mampu berpikir reflektif atau evaluatif serta mulai memahami variable-variable inilah karakteristik perkembangan anak menurut biasa perkembangan kognitif nah untuk anak sekolah dasar kira-kira ada di tahap apa ya oke setelah mempelajari urgensi pendidikan IPA hakikat IPA tujuan pembelajaran IPA dan karakteristik siswa sekolah dasar coba diskusi dengan teman kelompoknya mengenai seperti apa pembelajaran IPA di sekolah dasar seharusnya nanti kita akan diskusikan bersama hasil diskusi kelompok melalui pertemuan virtual di zoom meeting setelah itu kita akan lanjutkan dengan refleksi perkulian sekian pemaparan materi untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu di materi selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati